Pemisah 6 orang pengedar narkoba ke mahasiswa dan pelajar ditangkap jajaran sat narkoba Pores Cianjur. Dari ke-6 pelaku, salah satunya seorang siswi yang masih duduk di kelas 1 SMK di Jakarta. Pores Cianjur berhasil menangkap 6 orang pengedar narkoba jenis sabu dan ganja. Satu di antaranya merupakan seorang gadis yang masih kelas 1 SMK di Jakarta. Ke-6 tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu 2 pekan ini, yaitu AJ, RS, EM, LF, SP, dan seorang gadis berinisial GT. Seorang gadis GT merupakan kurir yang diamankan berdasarkan hasil pengembangan kasus sebelumnya. Dari tangan GT, polisi mendapatkan barang bukti sabu seberat 0,81 gram. Untuk tersangka lainnya yang paling banyak barang bukti sabunya ialah RS dengan 51 gram. Selain itu, ada juga tersangka EM, bandar narkoba dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 1,2 kilogram ganja. Kenam pelaku pengedar narkoba merupakan jaringan berbeda, namun sebagian besar dikendalikan oleh jaringan lapas. Kasus ini masih dalam pengembangan petugas, para tersangka masuk dalam jaringan lapas, di mana ada merupakan pengedar dengan target penjualan mereka rata-rata di Cianjur. Berang bukti berupa satu-satu, namun juga ada berang bukti berupa ganja dari bongkong atau jaringan lapas tersangka ATB ini. Sesuai dengan prosedur dan juga aturan perundangan, terhadap juga pengguna yang kedapatan positif dilakukan proses reabilitasi. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 112 Ayat 2 dan 111 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman minimal 5-20 tahun penjara.